Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Andri pribadi Sekarang kita main ke lagi Alchemy story Tadi gue sempet kesini Kayaknya micu misi atau apa gue gak tau Kayaknya si misi yang ini nih Kayaknya gue micu yang misi yang ini gitu Gak tau kenapa disini pas ini loading gue tadi itu Gue bingung gitu kan Oh ini ada let's Oh bukan bukan Gak ada kayaknya gak ada misi yang gue picu Oke deh kita ke Kemana nih mau kingdom kayaknya ya Oh si bro ya betul mau kingdom Ini ada pembaruan dari H&M story Jadi setiap gue pindah tempat atau pindah lokasi itu Loadingnya lama gitu loh Jadi kayak dari awal lagi Memuat lagi dan segala macem gitu loh Gak tau pembaruan-pembaruan apa Ini pembaruan event perasa gue Ini apa sih berisik amat Ya I know I know Thank you Kita interact dulu deh ke bone mana bone Ini mudah-mudahan gak gangguan sound lagi Karena gue benci banget deh kemarin Gangguan sound gitu kan Udah gue cek segala sesuatunya Udah gue tes rekam Untuk beberapa detik gitu kan Ternyata gangguan sound Suara noise gitu loh Ini si Ilmina main gak dia Oh enggak gak main Biasanya dia main Kadang-kadang kalau jam segini main dia Oke berarti kita ke Mockingdom Ini bakalan lama sih loading gue yakin Karena kayak peta baru lagi gitu loh Kita lihat Bukan Oke gue sampe Kita langsung aja otoran Please jangan gangguan sound Gue udah benci banget gangguan sound Kadang-kadang begitu Beberapa video Beberapa video nih enggak gitu loh Atau enggak mungkin di awal enggak Tentu pas di akhir Itu gangguan sound Itu sering banget terjadi di gue Gue gak tau kenapa Padahal headset gue Baik-baik aja gitu loh Sering banget gangguan sound gue Apalagi kalau game online kayak gini Alchemy Story Lo gak bisa ngulang quest Jujur aja Kalau dulu kan Kalau kayak di Yang pernah gue main Apa tuh Atlantica online Dan lain-lain itu Lo bisa ngulang quest gitu loh Dengan cara ke si siapa Gue lupa nama Nama NPC-nya Itu bisa ngulang quest Oi bro Mas bro Mas bro-nya masih ngilang Dan loadingnya Lambrito lagi gitu kan Ini kalau gak salah cuma dua misi deh Mas bro ini Cuma dua Bukan dua misi Dua bagian Dua part dari satu chapter Asik Ya pokoknya itulah Maksud gue Kalian ngerti Kalau maksudnya apa Sorry Revenge Mamonos Dendam Mamono Lama udah gak bertemu Halo Lo keliatan baik-baik aja bro Apa lo membawa banyak daging gue Eh banyak Membawa daging lagi Untuk gue Ah bercanda kok Gue gak butuh daging Gue senang Lo berhenti disini Untuk melihat gue Sesekali Seperti ini Jadi ada apa Kita mendengar Katanya Mamono Sering bertarung Dekat perbatasan Apa ada solusi Untuk itu Hmm bertarung ya Dasarnya katanya Setelah bertarung Mamono Mendengarkan Yang menang Katanya Tapi Kedengarannya Ada beberapa grup Mamono Yang bertarung Bertarung Dengan apa Maksudnya Kalau begitu Yang saling bertarung Kalau begitu Katanya Mamono Muncul Terus-terusan Dan Gak akan pernah berakhir Ini kayak Ketanya pertarungan Antara Suku anjing Dan suku ork Katanya Dog tribe And Ork tribe Hmm Pertarungan antara Anjing dan Babi Itu sulit Hei lu Gua mendengar Tentang lu Apa Lu mau Ganggu kami Eh jangan ganggu kami Berhenti bertarung Di sekitar sini Kenapa enggak Ini adalah Bahasa denam Untuk teman kami Apa Mereka mengalahkan Kawan kami Dekat pertabatasan Bukan kita kan Yang nyerang Kita bukan sih Pergi dari sini Dan kita Selesaikan Pertarungan kita Enggak ada Abisnya bertarung Tengjir Dendam Maksud gua Iyut dengan gua Lu pikir lu bisa kabur dari gua Wah terlalu banyak banget Sama mono Ini akan menjadi pertarungan Yang gak habis-habis Kita gak mau buat Kekacauan juga Di kota ini Kemarjad Ke sebelah sini Siapa ini Kamu ikut dengan gua Lu nolong Suku Org Sebelumnya We have to rule Repay Kita punya aturan Untuk membalas Budi Ketika soalnya Menolong kami Lu gak bisa ngalahin Mereka semua Mereka terlalu banyak Mamono disitu Lari sebelah sini Kita bisa bertemu lagi Kita berbicara Sampai jumpa Atau kita bisa bicara lagi Nanti Hei Mereka pergi Dogis Kalau lu mau Buat kekacauan Gue gak akan Ngebiarin Apa Kok gak salah Yang ngalahin Bukan kita Bukan si Gue gak tau deh Gue lupa Misi yang kemarin Belum terlalu lama Tapi gue udah Lupa Kawan-kawan Aduh Ini apalagi Loading Loading questnya Ampun Tadi aja Loading lama banget Loading lagi Mereka berhenti Bertarung katanya Si bro Tangan empat Bertarung Gila Kuat lah dia Baik deh Mereka membuat Kacauan dalam Oh tidak Jangan khawatir Gue akan membayar Semua Kerusakannya Lo yakin Ya Gue mengambil uang Dari Para anjing itu Ketika Kita bertarung Tapi kalau begitu Suku dari anjing itu Mungkin akan menyerang Lo sebagai Bas dendam Tengah Untuk mamono Bertarung Seperti Greeting Greeting apa Saling menyapa Ya menerah Gila bertarung Saling menyapa And winning is justice Dan pertarungan Dan pemenang adalah Keadilan Untuk mereka They won't attack me again Mereka akan menyerang gue lagi So Gue telah selesai Dengan So I finish their long fight Jadi gue menyelesaikan Pertarungan Mereka yang panjang itu Ini akan menjadi damai Di perbatasan Untuk sekarang ini Dan terima kasih Untuk memberikan gue Kesempatan Untuk mengakhiri pertarungan Untuk mengakhiri Pertarungan Kami Gue ingin membayar Membas budi But I own you Game Tapi gue punya Utang budi lagi Sama lu Hahaha Yakin ini akan Backpack aja Gue yakin Gue yakin Ini gak akan Pahir Kalau mereka Bahas Dengan Lagi Dan Kepada gue Lagi Mamono Mengikuti Aturan pemenang Bagaimanapun Mamono Gak pernah mati Ini gak bagus Ini bukan ide yang bagus Untuk mengejar Lawan mereka Selamanya Untuk Mamono Solusi terbaik Untuk mengakhiri Pertarungan Mengakhiri semuanya Dengan pertarungan Semua menjadi Bahagia Itulah cara Karena mereka Gak bisa mati Jadi percuma Mereka balas dendam Juga sebenarnya Andai pun mereka mati Hidup lagi This kind of Short Main quest But Liat Ininya gede XP nya Dan lain-lain Kawan-kawan Tertama nih gue Allstone Oke Hmm Gere 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 Papas Apa lagi Code of the road Going First tower Of time Si Chris Oke Tana-tana Wah apa itu adianya Coba ntar lu Warmore loto Ini gue kejar Gue yakin Gue kejar ini Gak mungkin Gak gue kejar Tawan-tawan Aduh Tangan gue ini masih sakit Ini kalau kalian mau tau Gue ngerekam setelah Kemarin Tangan gue kekilir Jadi Ini udah agak mendingan Sebenernya Cuma Lalu masih agak ngilu Gak jelas Tapi ya gue Sempetin untuk rekam Karena kenapa Tangan gue Kemarin Nakuk aja gitu loh Semenjak terkirir Nakuk aja Gak bisa lurus Sekarang udah Agak enakan gitu loh Jadi ya Oke lah Gue pikir gue mau ngerekam Sekali Sesekali gitu loh Walaupun gue mungkin Gak bakal Posting setelah Tangan gue sembuh Karena gue penjatualan Sistemnya Penjatualan Gak Bisa dibilang Gak fresh banget gitu loh Gue ngerekam Maksudnya hari ini Hari ini ngerekam Besok gue upload Tuh gak seperti itu Karena gue Jujur bukan orang yang Disiplin banget Buat kayak begitu Jadi gue lebih baik Meng Apa ya Sebutannya Bisa dibilang Meng Mencadangkan video Gue gitu loh Oke kita gak bisa Kesini Kalau gak salah Kita harus kesini KS50 Gila Duitnya Gede Gue lagi Gembel-gembel Gak agak Enchant senjata Dan lain-lain Alah Saya lagi Mau misi Kakak Tidak mau Mendengarkan Pembicaraan Anda Ada Pies Piesnya mana nih Gue gak tau Apa si Siapa Gue lupa namanya Yang dari Immortal Village Cut off the board Bisa jadi Dihak-dihak Memotong jalan Atau jalan pintas Tolong gue Sial Lu menghancurkan Mesin yang Misin kami yang penting Yang kita dapatkan Dari Dewa atau Tuhan Lu gak bisa Membutuhkan Itu sendiri Mesinnya Terus Untuk Digunakan Trollsuit Digunakan Untuk Lu Gue Gak akan Maafkan Lu Oke Tolong gue Kalahkan Yang ini Ya Teh Yep Let's go Ogri Ogri Kalau itu Orc Sama Ogri Tidak Tidak Apaan itu Skillnya Nah ini Tunggu-tunggu Tewas Enak Enak Berserker Jujurnya Kalau untuk Atk Cuma Kalau untuk Bertahan Dan lain-lainnya Enggak Ini Karena mungkin Dia terlalu Ini ke Atk Gila banget Serangannya 300 Mungkin Kalau gue Nanti Udah lebih Gede lagi Senjatanya Dan lain-lain Makin Gila lagi Gue yakin Terima kasih Dan Lu Mencoba Untuk menghantikan Orang-orang Dari Untuk mendapatkan Sekte agama Disini Ya Gue bekerja Melakukan itu Dan Kita bertemu Sebelumnya Tapi Ini gak bekerja So Gue memikirkan Untuk menghantikan Tempat mereka Secara langsung Pertama-tama Gue menghantikan Bagian dari Their important Live inside Maksudnya apa? Oh Bagian Terpenting Dari Bagian Dalam Ruangan Ini Maksudnya Kita Mencapai Ketengah Kok kita Bahasanya Jangan-jangan Dia ramean Tapi gak ada Seorang pun Yang pergi ke atas Untuk Oh Yang pergi ke atas Ke atas Towernya Jadi kita gak bisa Pergi ke atas Untuk melihat The Pestas itu Maksudnya si Pendeta itu Lo gak bisa Pergi ke sana lagi Kebanyakan orang Datang ke sini Untuk melihat Pestas itu Gue menghancurkan Jalannya Untuk Untuk melihat mereka Jadi Sekte agama ini Akan berakhir Kalau begitu Well Itu bisa jadi Kalau begitu Atau gak Ya kalau begitu Apa yang harus kita lakukan Isn't that alright Like this Apa ini baik-baiknya Seperti ini Mohchan Oh Do you feel difficult If I'm inside you Apa gue Lo merasa Sulit kalau gue dalam Apa lo cemburu Tentu aja Tapi gue gak pengen Sakit Menyakit orang lain Tanpa Pemberitahuan Seperti sebelumnya Gue tau Daripun juga Ada dua jiwa Di satu badan That's unusual Itu gak biasa Jadi Lo mau pergi Ke dalam tower Gue bisa Gue bisa Menggunakan Sihir super Kekuatan Sihir super Gue Gue akan Mengubah Sistem dari lift Oh Liftnya itu Sama dia Diancurin Jadi Lo gak bakal bisa Ke atas Tower of time Lagi gitu Lo ceritanya Oke 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 Kenapa gue tuh liat Kalang percaya Ini gos apa Can you go to the Pcs floor Let's Dread in second floor Oke Let's to second floor Kenapa ini Begini lagi Apakah loading lagi Ampun deh Oke Kita sampai lagi Gue sampai nonton youtube Nungguinnya tau gak lo Can press the button To the top Kita gak bisa menekan tombolnya Ke atas Mau can Gue Apa Lo katanya pengen nolong kami Dengan kekuatan Sihir super Oh gitu ya Gue pasah ini agak susah Oke I thought you have come to Middle of Afraid of you cannot see the Pcs at the top At this time Gue pasah lu Datang kesini Di tengah tangan Dimana gue Gue yakin Lu gak bisa melihat Para Pritus Para pendeta Itu di atas Oh Melihat pendeta Di atas Kali ini Gue mencoba Sedikit Karena Karena kita Gak bisa Memproyeki Lift ini Apa gak ada Cara untuk Memperbaiki Ini Gue pas cuma Tuhan yang bisa Memperbaiki Ini Mari kita berdoa Is If you really need A seed Pest Pas Kalau lo Lihat pendeta Itu sekarang We cannot Introduce you To the Fortune Tailor Gue bisa Memperkenalkan Si Fortuneteller itu kayak pemberitahu Apa ya Kayak pramal Sebuah pramal Berapa dekade yang lalu Gue meninggalkan kota ini Dan pergi Tersesat dalam Wood itu kayak hutan Dan sang Pramal ini Tiba-tiba muncul untuk membimbing gue Dia memberitahu gue Tentang masa depan dan memberitahu gue Tentang kekuatan ini Gue berhasil keluar dari Hutan itu dan tiba di Tower of Time The Tower of the Cold Religion Tiba di Tower Sekte Agama ini Sejak itu gue bekerja untuk membimbing Selama Selama waktu yang lama Jadi Dimana pramal itu sekarang Evlusive itu apa sih Gue gak tau Gue dengar Si pramal ini Tinggal di Kristna Ketika lu dalam masalah Si pramal ini akan muncul Depan lu Untuk membimbing Dia mengatakan ini Kepada gue Kalau lu gak bisa Bertemu dengan Para Pendeta-pendeta itu Lu bisa Berkonstrasi dengan Si pramal ini Gue rasa kita udah bertemu Dengan si pramal ini Sebelumnya Si pramal Ayo kita kembali ke Kristna Kingdom Kristna Kingdom Alright It's gonna be long Long journey You know Karena jauh kakak Oke Ini bakal Gue yakin bakal lama Jadi gue bakal skip dari sini Hingga ke si pramal itu Oke Sebelum gue Sampai ke Kristna Kingdom Gue emarin gue Keliling-keliling Dan ada sesuatu disini Betul ini kayaknya Misi Itu lagi Misi Secret mission Apa secret quest lagi Tentang masa lalu sih Kamat pertama Membunuh apa Adalah pembunuhan Tapi manusia Saling membunuh Dalam Dalam Nama Keadilan Mungkin gue Harus menyelesaikan A thin piece Kedamaian Sebenarnya Dan Ada fakta Membunuh Membuat Membuat money Membuat uang Oke Gue gak tau lagi Si court itu Dimana Karena biasanya Ada Tanda kuning Kalau Apa sih Ini apa Papan Atau bukan Oh papan Itu Papan Hmm Kalian liat Macet Nyebelin kan Kamu tau tidak Itu menyebalkan Oke Ini Rikuru Ternip Oke Gak ada Oke Gue ke Krishna Mockingdom Dan Liat Serigala Gue sentolok Nanti Gue balik lagi Kalau kita ada Sampai Kesana Oke Kita sampai di Krishna Mockingdom Torneteller kan disini Awas Ada monster Gue mau ngelabrak Karena internet gue Kayaknya lagi lambat banget Tadi sempet macet-macet Beberapa kali Ini pasti bakal lama nih Karena Gak tau kenapa Semenjak perbaruan Jadi begini Aduh Kakak Coba kita tungguin sebentar Mungkin gak begitu lama Ini kadang main Main game Alchemy Lelahnya adalah Ketika loadingnya Lambrit tuh Gue semalam Cepitanya dungeon Eh tau-tau Mati internet gue Gak ada siapapun disini Bisa Apa kita akan datang lagi nanti Oke Wow XP nya lumayan Gila Oke Misi selanjutnya dimana Oh Krishna Mockingdom lagi Jangan-jangan kita keluar Misi nih Coba kita coba Sebentar Gue pengen cek aja Ya betul Sekalin aja deh Kalo gak lah Kita 3 quest hari ini Kawan-kawan Mungkin agak panjang Videonya jadi Mohon maaf Biar cepet selesai juga Gitu kan Karena banyak yang ngeluh Tanya bang Kok panjang amat sih Bang videonya Begini Begitu Karena kalo gak Dipanjangin Susah Apa nih Oh Harus ngalahin 10 mamono dulu Baru gue bisa Ini Oke deh Besok lagi aja Kalo gak Ternyata Harus ngalahin 10 mamono dulu Baru nanti Portretellernya balik Jadi gue Harus ngelih Sampai sini Sekali lagi Makasih yang nonton Jangan lupa subscribe Wassalamuala Mereka 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 Bye-bye Bye-bye I Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton